Halo, halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Carol, di Escape the UK. Nah, kalau teman-teman sudah mengikuti vlog saya sebelumnya, yaitu berburu-buru toilet roll satu dan dua. Nah, ini yang ketiga, yang terakhir. Apakah saya dapat toilet roll? Tetap sama-sama dengan saya, nonton tempat terakhir ya. Oke. Teman-teman, saya sekarang jalan ke toko yang kedua ini. Wish me luck ya. Semoga berhasil. Ini orang sudah keluar dari mobil. Semua-semua. Ini toko yang kedua. Namanya Sainsbury. Beberapa orang datang dengan... Ini saya lupa-lupa tisu dan lain-lainnya. Minta. Jadi sekarang saya antri depan toko. Saya nomor tiga yang antri. Semoga... Apa? Antri dengan toilet. Dengan... Trolley. Trolley. Antri dengan toilet. Antri dengan toilet. Trolley. Harap bisa. Ini pasti yang datang pagi-pagi. Begini berharap bisa dapat toilet roll dan lain-lain. Teman-teman, ini kalau toko buka karena ini antri di belakang saya sudah mulai banyak. Jadi kalau toko buka, ini pasti kan saya harus lari-lari toh. Jadi saya tidak buat video. Kalau saya dapat toilet roll, nanti saya tunjukkan buat teman-temannya. Kalau tidak juga saya tunjukkan. Oke. Oke. Saya tidak dapat apa-apa. Gila. Oke, just... Ini gila sekali. Saya tidak dapat apa-apa. Bisa beli. Plastik saja. Teman-teman, saya tidak berhasil. Sorry. Nanti kita bicara lagi di sana. Ini gila mobil. Halo, teman-teman. Jadi... Saya minta maaf. Tadi pagi saya buru-buru. Jadi saya tidak menjelaskan atau memberitahukan teman-teman. Langsung dari toko, dua toko yang... Toko terakhir yang saya kunjungi. Tentang apakah saya dapat tisu roll atau toilet roll atau tidak layak. Jadi setelah... Karena setelah saya... Yang terakhir, toko yang terakhir itu sudah jam 7. 7 lewat. 7.40 waktu saya selesai itu. Saya harus buru-buru pulang untuk... Siapkan saya punya anak untuk ke sekolah. Dan antar dia ke sekolah. Kemudian saya sendiri kuliah. Jadi... Ini saya baru pulang. Sebelum saya masuk ke dalam. Ke dalam rumah ini saya duduk di luar saja. Jadi sebelum saya masuk ke dalam rumah. Saya mau bilang ke teman-teman bahwa... Hari ini tidak terlalu baik hasilnya. Walaupun saya datang di toko yang pertama itu sebelum jam 6 pagi. Dan di toko yang kedua jam 7 pagi. Karena buka jam 7 pagi. Tapi saya tidak dapat toilet roll. Tidak terlalu menyenangkan kan. Iya. Ini lah. Ini... Bagaimana? Kayak tidak habis pikir sekali. Bucrat. Tidak habis pikir sekali. Hal ini bisa terjadi. Tapi tadi waktu saya kuliah. Saya punya suami yang... Berputar-putar untuk cari toilet roll untuk kami. Jadi... Dia ke toko-toko yang kecil. Otomatis toko yang kecil ini mereka kasih naik harga gila-gilaan. Jadi kami dapat... Dia dapat beberapa toilet roll. Dan saya pikir itu cukup buat kami. Tapi harganya itu... Misalnya 4 toilet roll itu 5 pounds. Terus yang saya dapat 9 toilet roll itu 7 pounds. Setelah kuliah ya. Setelah kuliah kami pergi kembali. Pokoknya kami berusaha putar untuk cari. Dapat sedapat-dapat mungkin untuk bisa... Bisa untuk... Bertahan lah sampai... Paling tidak sampai bulan April. Atau akhir Mei. Eh, akhir April lah ya. Seperti itu. Harap situasi ini cepat berlalu. Satu hal yang tidak lupa saya lakukan. Saya sibuk sekali dengan toilet roll. Tiba-tiba saya teringat. Eh, mama. Tidak bisa. Kita tidak tahu apakah situasi ini akan... Baik sampai pasca atau tidak. Jadi, satu yang saya tidak lupa beli itu ini. Saya punya anak punya telur pasca. Bukan saja satu ini. Ada yang besar ini dua. Karena satu saya kasih untuk... Sepo anak punya best friends. Terus, yang ini dan ada yang kecil-kecil itu. Saya sudah kasih masuk ke dalam. Ada yang kecil-kecil itu untuk... Untuk kalau dia cari telur pasca. Jadi, kami lakukan di rumah saja. Biasanya di gereja. Kami juga selalu walaupun di gereja, di rumah juga ada. Tapi tahun ini hanya di rumah saja. Yang penting ada telur pasca buat dia. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak. Sudah sama-sama dengan saya saat ini. Harap situasi semua membaik. Dan kita bisa beraktifitas seperti biasa. Oke? Terima kasih. Salam dari saya, Carol. Bye. Have a nice day. God bless. Terima kasih.